Oh itu tadi kan ide bisnisnya, nah sekarang kita perlu ide marketing bisnis. Ini bisa macem-macem juga bentuknya ya, terutama buat para pebisnis kuliner yang banyak pesaingnya. Contohnya bakso. Oke, sekarang bakso tuh banyak banget jenisnya kan? Nah gimana kita bisa jadi beda ya? Nah bentar lagi kita akan sambangi adalah bakso kuburan. Bakso apa lagi nih ya? Ini baksonya tuh montok tapi berbentuk miniatur kuburan. Siapa yang mau makan coba bakso kuburan? Supaya ingat kematian kayaknya. Tapi ternyata penggemarnya juga banyak ya. Nah ada juga bakso doer namanya yang dijamin bikin bibir doer kepedesan. Karena cabenya itu, ini kayaknya cabai dicampur bakso deh. Bukan bakso pakai cabai ya? Bukan bakso pakai cabai, yuk kita simak informasinya. Inliner, bukan seperti bakso kebanyakan yang bulat, kali ini bentuknya menyerupai miniatur kuburan. Uniknya lagi bakso ini tidak disiram dengan kuah bening, melainkan menggunakan kuah asam manis berwarna merah merona. Untuk menambahkan kerikmatan cita rasanya, saat penyajian pada bagian atas ditaburi dengan abon ayam. Sedangkan untuk memperkuat kesan mistis dan seram, sebuah ornamen kayu berbentuk nisan mini yang didalamnya berisi tulisan, mantan bin kenangan ditancapkan. Waduh, niat banget sih! Rasanya enak, lain dengan bakso yang lain. Di sini kuahnya terasa ada asam manisnya, ada asamnya enak. Inovasi membuat bakso kuburan dilatar belakangi oleh pemikiran pemilik warung bakso tersebut, saat baru membuka usahanya beberapa tahun lalu. Dulu dirinya berdagang bakso dalam suasana gelap, persis seperti di tengah kuburan inliner. Untuk satu porsi bakso kuburan dipatok dengan harga Rp 35.000. Dan dalam seharinya, bakso kuburan dapat terjual antara 70 hingga 80 porsi. Wih, larus manis ya! Sekarang kita ke Jawa Barat ya inliner, untuk menikmati bakso yang lagi hits di Kabupaten Garut. Namanya Pentol Iga Doe, serta bakso bomdower super pedas. Aduh, coba lihat tampilannya. Sudah terbayangkan rasa pedasnya waktu kuahnya itu diseruput. Begini cara buatnya. Cabai direndam dulu semalaman, lalu digiling dan dimasak kuahnya sampai 4 jam lebih, supaya cita rasa gurihnya keluar. Duh, lama banget ya! Iya, demi mendapatkan rasa yang diinginkan, memang harus ada pengorbanan dong inliner. Kemudian, masukkan bakso dan pentol iga di kuah panas selama 30 menit, agar bumbu meresap. Nah, bumbunya juga tidak diseduh di mangkok seperti bakso lainnya ya, karena semuanya sudah dicampur dalam kuah merah ini. Setiap harinya 10 kg pentol iga ludes terjual. Dan buat yang lebih suka bakso bomdowernya, sebaiknya hati-hati ya, sebab ada kejutan bakso lagi di dalamnya, plus irisan cabai rawit yang melimpah. Wah, kalau tidak kuat pedas, mending lambekan tangan ke kamera saja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ya.